Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya teman-teman selamat datang di channel juan pelora jadi untuk video kita kali ini kita mau bahas lagi tanaman hias ya teman-teman ini adalah salah satu tanaman hias ya yang masih tergolong di dalam satu keluarganya aglonema yaitu mataloa setang panjang ya teman-teman Nah perlu teman-teman kalian juga ketahui untuk mataloa ini sendiri mempunyai dua jenis ya teman-teman nah jenisnya adalah mataloa setang panjang dan mataloa setang pendek teman-teman di layar handphone teman-teman sudah terlihat ini adalah salah satu contoh tanaman hias mataloa setang panjang teman-teman sesuai dari nama jenis mataloa setang panjang ini memiliki batang yang memang panjang ya teman-teman jadi sesuai dari nama jenisnya juga ya terus kalau mataloa setang pendek itu itu batangnya pendek ya teman-teman beda sama mataloa setang panjang terus untuk mataloa setang panjang ini sendiri mempunyai warna warnanya hijau yang untuk daunnya terus mempunyai guratan-guratan atau tulangan dari daunnya ini kasar kasar terus untuk daunnya tebal di pinggir dari daunnya ini mempunyai ombak-ombak kecil ya teman-teman ombak kecil seperti di lautan oke baik teman-teman nah inilah adalah ini adalah penampakannya mataloa setang panjang ya terus kalau teman-teman belum punya teman-teman langsung langsung cus tuh langsung cus ke toko tanaman hias ini biasa dikasih harga kalau memang sudah besar kayak gini ini kisaran harga Rp40.000 hingga Rp200.000 teman-teman pokoknya ya sesuai lah sesuai dari dari tanamannya ya teman-teman kalau tanamannya cuman tiga lembar daunnya ya gua rasa paling Rp10.000 atau Rp5.000 dikasih ya jadi untuk akarnya sendiri teman-teman bisa lihat untuk akarnya akarnya seperti daun kelapa seperti batang kelapa ya akar kelapa gitu ya teman-teman jadi keluarnya di pinggir-pinggir seperti itu nah untuk pemeliharaannya juga simpel banget teman-teman untuk pemeliharaan dari tanaman ini simpel banget sama seperti kita merawat tanaman hias dengan jenis yang lainnya ya teman-teman pokoknya simpel banget jadi kalau teman-teman belum punya langsung cus langsung pokoknya pergi ke tanah ke toko tanaman hias atau bisa juga teman-teman order tuh di online Bukalapak dimana-mana pasti ada tuh matelastang panjang teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video penjelasan dari kita kita akan kembali ke episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati